Setelah meresmikan Desa Bahur Hulu Permai, sebagai Kampung Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Pulang Pisau kembali mencanangkan Kampung Keadilan Restoratif yang kedua. Penanganan dilakukan di Desa Dandang, Kecamatan Pandih Batu yang diresmikan langsung Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Siswanto. Siswanto mengapresiasi pencanangan ini karena dengan adanya Kampung Keadilan Restoratif, sebagai sosialisasi membumikan penegakan keadilan yang berhati nurani, nantinya akan menjadi contoh bagi desa yang lain. Penanganan yang terus berhati nurani dalam rangka menegakkan keadilan, keadilan yang berhati nurani. Jadi itu lebih kita memasarakatkan, kita sosialisatikan ke daerah-daerah, di kampung-kampung, agar semua masyarakat menatangkan keadilan, sejantinya keadilan. Kepala Kejari Pulang Pisau Priambudi menjelaskan Kampung Keadilan Restoratif sebagai tempat pelaksanaan musyawarah, mufakat, dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Penyelesaian dimediasikan oleh jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Kepala Kejari Pulang Pisau lebih paham ya, apa yang disebut dengan keadilan restoratif, sehingga apabila ada permasalahan di masyarakat, kita bisa membantu, memediasi. Tentu kerjasama dengan Damang, Mantir, RTRW, KADES, sehingga untuk kita mediasi. Dari Pulang Pisau, Hartoyo, Kontributor, Kalteng TV